Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, surat manturun dari lantai dua kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan mengenakan rompi tahanan, Rabu, 18 September 2024, pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, tangannya di Borgol, sementara di sisi kanan dan kirinya ada personel Kejaksaan yang mengawal. Setelahnya, petugas membawanya masuk ke bus kendaraan tahanan Kejari Tulungagung yang sudah bersiaga. Sekejap kemudian bus tahanan ini melaju kencang ke arah lapas kelas 2B Tulungagung. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Trisu Trisno, mengatakan pihaknya telah menetapkan surat mantan sebagai tersangka dan langsung menahannya. Sebelumnya, penyidik Kejari Tulungagung menemukan indikasi kerugian keuangan negara sekitar 540 juta rupiah. Namun setelah dilakukan audit bersama Inspektorat Kabupaten Tulungagung, total kerugian mencapai 721 juta rupiah. Modus tersangka antara lain dengan proyek fiktif, penyalahgunaan tanah khas desa dan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa. Kerugian ini terjadi pada rentang tahun 2020 hingga 2022. Hasil penyidikan, dugaan penyalahgunaan keuangan desa ini untuk kepentingan pribadi. Saat ini sudah ada 40 tersangka dalam perkara ini yang sudah dimintai keterangan. Kejari Tulungagung masih mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Ini adalah penyidikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya pada orang-orang. Sehingga langsung tidak terjadi. Jadi, pada hari ini hari Rabu tanggal 18 ya, September 2024, kami tim penyidik kejasaan diri Tulungagung telah menetapkan tersangka atas mamah S.U. selaku KADES Tambarjo. Jadi, di sini dia disanggakan terkait penyalahgunaan atau penyimpangan dana desa atau pengelolaan keuangan desa. Di sini kita menemukan kerugian keuangan desa sebesar 721 juta kurang lebih. Untuk terhadap tersangka, kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk memudah proses kejadian. Dana desa tahun anggaran berapa? Dana desa tahun 2020 sampai dengan 2022. Jadi, modusnya ada beberapa penyimpangan terkait kegiatan, seperti ada kegiatan fisik yang fiktif, kemudian ada penyalahgunaan tanah kas desa, kemudian ada juga terkait penyertaan modal, BUMDES. BUMDES. Pak, saksi yang diperiksa kasus ini sudah berapa? Saksi yang diperiksa sekitar berapa? Sekitar 40-an peku orang saksi, dan saat ini kita akan segera lengkapi untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Saat ini kita masih melakukan pendalaman untuk sementara satu bulu, tidak menutup kemungkinan ada yang lain, tapi tergantung dari pendalaman. Saksi, tapi kemudian berubah menjadi tersangka dengan surat putusan muka jari tadi, kemudian langsung ada penahanan. Karena memang dari awal kita sebenarnya dari tim sudah siap untuk dengan, apa ini, kita sudah siapkan LPG yang kira-kira itu merupakan kejanggalan dari temuan-temuan itu, ternyata dari, apa, tersangka, ini waktu masa saji tadi, kita sudah siap, gitu ya. Sudah siap, ada LPG dan seterusnya. Tapi kemudian, kok ternyata dimakmari lain oleh kejaksaan, ya, kami, ya tidak bisa apa-apa ya, kami mungkin hanya bisa ini, saya sudah mengajukan kemohonan untuk tidak ditahan, ya, atas dasar, apa ini, kekhawatiran-kekhawatiran tentang menghilangkan beberapa bukti, lari dan seterusnya, sebenarnya tidak ada. Makanya kami sudah mengajukan kepada Bapak Ajari untuk tidak ditahan.